Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sirkuit digital clock non mikrocontroller. Kenapa? Kenapa saya memilih sirkuit ini? Karena kita tahu hidup ini sangat terinfluen dengan waktu. Jadi untuk itu, kita perlu tahu waktu, pagi atau malam. Sebelum saya berbicara tentang material, pertama saya ingin menunjukkan diri saya. Saya Abdul Rahman Hanri Sumato. Saya belajar 2 pelajar di Mechatronics Engineering dari Departemen Mechanical Engineering, State Polytechnic of Ujung Pandang. Well, it's time for me to give an explanation of digital clock circuit scan. This is a non mikrocontroller digital clock circuit. In this digital clock circuit uses some integrated circuit transistor-transistor logic. This digital clock is designed by designation by precision number from hour minutes to seconds while I-12 hour system. Ada pun komponen utama yang digunakan pada rangkaian jam digital kali ini, yaitu yang pertama komponen IC55. IC55 adalah jenis IC yang digunakan untuk berbagai rangkaian elektronika yang memerlukan fungsi pewaktu. Salah satunya, yaitu rangkaian jam digital. Yang kedua, IC74192 merupakan salah satu IC counter. Counter adalah jenis khusus dari register yang dirancang guna mencacah atau menghitung jumlah pulsa-pulsa clock yang masuk melalui inputannya. Contor dikenal ada dua macam, yaitu ada counter up dan counter down. Pada IC74192, bisa kita sebut di dalam sistemnya memiliki dua jenis counter, yaitu counter up dan counter down. Tetapi kita hanya menggunakan counter up saja, sebagaimana jam digital pada dasarnya adalah sebagai pencacah naik. Yang ketiga, yaitu IC decoder BCD to 7 segment. Digunakan untuk menerima masukan BCD 4 bit dan memberikan keluaran yang melewatkan arus melalui 7 segment untuk menampilkan angka desimal. Jenis decoder BCD to 7 segment ada dua macam, ada common anoda dan ada common cathode. Saya menggunakan IC7447 yang merupakan jenis common anoda. Ada pun common cathode itu dengan tipe IC7448. Yang keempat, yaitu IC7408. IC7408 adalah salah satu jenis IC gerbang logika N, di mana memiliki empat buah gerbang logika N yang masing-masing memiliki dua inputan dan satu keluaran. Sebagai mana kita ketahui, prinsip dari gerbang logika N adalah logika keluaran akan menghasilkan 1 jika semua masukan bernilai 1. Apabila salah satu dari masukan yang bernilai 0, maka keluarannya akan menghasilkan 0. Pemanfaatan gerbang logika N pada rangkaian ini untuk membatasi hitungan counter. Yang kelima, yaitu IC7404, di mana salah satu jenis IC gerbang logika N, atau biasa disebut dengan inverting, di mana memiliki enam buah gerbang logika N di dalamnya. Sebagai mana kita ketahui, prinsip dari gerbang logika N adalah jika inputannya 1, maka keluarannya 0. Pemanfaatan gerbang logika N pada rangkaian jam digital ini untuk memicu pin parallel load pada IC counter pada bagian jam. Yang keenam adalah 7 segmen. 7 segmen ini digunakan untuk menampilkan bilangan desimal. Pada 7 segmen ini akan menampilkan angka desimal dari 0 sampai 9. Ada 7 led yang terdapat pada 7 segmen. Yang pertama led A, led B, led C, led D, led E, led F, dan led G. Ada 2 jenis 7 segmen. Ada common anodah dan ada common cathodah. Sama halnya dengan IC dekade counter BCD to 7 segmen. Untuk 7 segmen common anodah, kaki anodah pada semua segmen led adalah terhubung menjadi 1 pin, sedangkan kaki cathodah akan menjadi input untuk masing-masing segmen led. Kaki anodah yang terhubung menjadi 1 pin ini akan memberikan tegangan positif, dan signal kendali atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki cathodah segmen led. Untuk 7 segmen common cathodah, kaki cathodah pada semua segmen led adalah terhubung menjadi 1 pin, sedangkan kaki anodah akan menjadi input untuk masing-masing segmen led. Kaki cathodah yang terhubung menjadi 1 pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan kaki signal kendali atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anodah segmen led. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai komponen utama yang digunakan pada rangkaian jam digital kali ini. Untuk prinsip kerja, rangkaian jam digital ini bermula dari sumber detak yang dihasilkan oleh IC55. Sumber detak ini yang dimanfaatkan pada IC counter 74192 dan memicu counter-counter yang lainnya. Sumber detak merupakan sebuah pembangkit pulsa yang menghasilkan detak 1 getaran per detik atau 1 hertz. Pencacah 1 digunakan untuk penunjukkan bilangan detik, kemudian penunjukkan maksimumnya 59. Ketika hendak ke 60, ia akan direset menjadi 00. Kemudian pada saat direset menjadi 00 akan memicu ke pencacah kedua. Di mana pencacah kedua ini digunakan untuk penunjukkan bilangan menit dengan prinsip kerja yang sama dengan pencacah pertama. Sedangkan pencacah ketiga digunakan untuk penunjukkan bilangan jam. Di mana penunjukkan maksimumnya itu 12. Ketika hendak ke 13, akan direset menjadi 1. Prinsip kerja dari pencacah naik yang bekerja secara asinkron. Di mana pencacah yang paling ujung atau yang digunakan untuk penunjukkan bilangan satuan dari detik merupakan clocknya berasal dari sumber detak yaitu IC 55. Sedangkan pencacah-pencacah selanjutnya dipicu oleh pencacah sebelumnya. Jadi pencacah tersebut akan dipicu oleh pencacah sebelumnya. Kemudian pencacah ini akan dipicu ke pencacah sebelumnya. Kemudian pencacah bagian ini akan dipicu lagi ke pencacah sebelumnya. Kemudian pencacah ini akan dipicu ke pencacah sebelumnya. Dan pencacah ini akan dipicu ke pencacah sebelumnya Disini terdapat dua buah pushbutton Yang dimana berfungsi untuk mengatur jam dan mengatur menit Kita mencoba mengatur jamnya Kita atur ke 12 Kemudian kita atur menitnya 59 Detiknya tidak jalan dikarenakan saya memutuskan hubungan clock Kita ubah ke 59 Kita lihat bagaimana reaksi pada rangkaian jam digital ini Pada saat kondisinya 12 jam kemudian menitnya 59 menit Kita tunggu sampai hitungan detiknya 59 Maka akan terjadi reset pada jam dan menit Dimana jam ini akan terreset menjadi 1 Kemudian menit ini akan terreset menjadi 0 Mengapa bisa demikian? Karena pada dasarnya IC counter 74192 ini memiliki keluaran data binar Data binar inilah yang dikelola pada IC dekade counter 7447 Kemudian dari 7447 akan diteruskan ke 7 segment sehingga menghasilkan angka desimal IC 74192 ini hanya mampu menghitung dari 0 sampai 9 Ketika hendak hitungan ke 10 dia akan kembali ke 0 Karena pada dasarnya saya memanfaatkan keluaran pada Q1 dan Q2 Dimana keluaran tersebut saya hubungkan ke inputan gerbang N Dan keluaran pada gerbang N ini akan dihubungkan ke pin MR Master Reset yang berguna untuk mereset keluaran menjadi 0-0 Kita bisa langsung lihat ke rangkaian jam digital yang telah saya buat Pada bagian ini tertera gerbang N Disini inputan gerbang N dihubungkan ke Q1 dan Q2 Jadi pada saat Q1 dan Q2 ini aktif Dimana dia akan hendak menampilkan angka ke 6 Angka 6 Maka keluarannya akan berlogika 1 Sehingga akan memicu pin MR ini Menjadi logika 1 Sehingga keluarannya akan kembali 0 Begitu pun dengan bagian dari rangkaian menit Pada bagian jam Terdapat 2 buah gerbang logika N dan 1 buah gerbang logika node Disini bisa kita lihat Inputan pada gerbang N ini dihubungkan ke Q0 dan Q1 Dan keluaran pada gerbang ini akan dihubungkan ke inputan gerbang N lainnya Kemudian inputan gerbang N lainnya yang 1 Akan dihubungkan ke pin keluaran pada Q0 IC74192 ini Kemudian gerbang N ini keluarannya dihubungkan ke pin MR Dan inputan gerbang N dan inputan gerbang node Kemudian dari gerbang node ini keluarannya dihubungkan ke pin PL Parallel load Dimana untuk memicu Sehingga kita bisa menggunakan inputan dari D0 Oke langsung saja disini saya sudah mengatur cacahannya Dengan tampilan angka 12 Dengan cara tadi saya tekan push button Dan kita bisa lihat bagaimana Status dari keluaran pada IC ini Ada warna biru dan merah Nah disini pada IC ini Menampilkan keluaran dengan binary 2 Ketika dia akan menuju hitungan ketiga Maka yang menyala adalah pin 3 dan pin 2 Jadi dia akan aktif Kemudian gerbang logika N ini Akan berlogika 1 Berlogika 1 Sehingga disini Akan diproses pada gerbang N ini Sebagaimana kita ketahui Pada pin lain pada gerbang N ini Sudah berlogika 1 Sehingga pada saat dia berlogika Pin 13 ini berlogika 1 Maka keluarannya akan 1 Kemudian akan memicu Mereset kembali Hitungan pada IC 74192 ini Dan Pada IC 74192 ini Kemudian disini Akan berlogika 1 Sehingga keluarannya 0 Sehingga PL ini menerima Logika 0 Membuat pin 5 counter up Akan tidak bekerja Dan membuat pin D0 bekerja Kita mencoba menekan tombol Nah disini terdapat Perubahan ya Perubahan bagaimana reaksi pada saat Berubah menjadi 1 Untuk lebih jelasnya Bisa kita lihat pada rangkaian kali ini Yang telah saya buat simulasinya Dimana disini Saya telah membuat Seolah-olah Hitungannya Menampilkan Angka 12 Jadi kita bisa lihat Bagaimana output Atau keluaran Pada gerbang logika ini Dimana ketika Inputannya Semua 1 Bahwa Pada saat inputannya Semua 1 disini Akan menampilkan Angka 13 Disini Y3 Terhubung pada Pin MR Kemudian Y5 Keluaran pada Y5 ini Terhubung pada pin PL Dan Sebagaimana kita ketahui Output Dari Y3 ini Memiliki Aljabar bolean Q0 A Dikali Q1 Dan pada Y4 Itu Q0 A Dikali Q1 Dikali Q0 B Kemudian pada Y5 Q0 A Dikali Q1 Kali Q0 B Note Atau bisa disebut juga Bar Atau disini Kita bisa Sebut juga Y4 Sama dengan Y3 Dikali Q0 B Kemudian disini Y5 Sama dengan Y4 Bar Bisa juga Itulah penjelasan Saya Pada rangkaian jam digital Kali ini Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh F Subman Terima kasih